Pendekar gila dari santung jelit tujuh. Kebiadaban pangeran Ong. Para perwiranya bukanlah ahli-ahli silat biasa. Akan tetapi telah menduduki tingkat ketiga dari semua perwira-perwira yang kosen dari kerajaan. Di antara para perwiranya ini ialah Te Sem Tai Chiang Kun Ban Kong dan masih banyak lagi perwira-perwira lain. Terutama sekali, ia amat terkenal dan ditakuti oleh karena selain dikawal oleh banyak perwira liai, Ong Tai Kun sendiri juga seorang ahli silat yang tidak rendah ilmu kepandainya. Ia pernah belajar silat sampai enam tahun lamanya di puncak bukit Kun Lun, sehingga ia boleh disebut sebagai anak murid Kun Lun Pai yang liai dan ilmu pedangnya yang asli dari Kun Lun Pai merupakan kepandainya yang istimewa. Tentu saja para tokoh Kun Lun Pai yang tadinya tidak tahu bahwa pemuda. Dunia Kanghou Blogspot.com bernama Ong Tai Kun itu adalah seorang pangeran, merasa menyesal sekali ketika mendengar akan sepak terjang pangeran itu yang jahat. Akan tetapi apakah yang dapat mereka perbuat? Kedudukan Ong Tai Kun amat tinggi dan mengganggu dia berarti akan berhadapan dengan para perwira kerajaan, bahkan mungkin sekali akan berhadapan dengan tentara negeri. Dan para tokoh Kun Lun Pai tidak begitu bodoh untuk mementur karang yang demikian kuatnya. Selain ditakuti orang, juga dianggia Ong Tai Kun amat dibenci oleh karena di samping kejahatan lain dan pemerasan untuk memperkaya diri sendiri, pangeran ini terkenal sebagai seorang hidung belang atau metuk keranjang. Banyak sudah gadis-gadis manis di kota dan di dusun-dusun sekitar kota raja menjadi korban kecabulannya. Ia telah memelihara banyak selir, dan berkali-kali mengganti selir lama dengan yang baru. Yang paling menjemukan, setelah ia merasa bosan kepada seorang selir, maka wanita yang malang nasibnya itu lalu dijual dengan paksa kepada seorang pengurus rumah pelacuran dan selanjutnya nasib wanita itu terjerungus ke dalam jurang kehinaan yang akan membawa mereka kepada kesengsaraan sampai hayat meninggalkan badan. Tidak heran apabila semua orang yang mempunyai gadis cantik merasa amat takut kepada pangeran keparat ini, dan di mana saja pangeran itu berada, para orang tua lalu cepat-cepat menyembunyikan anak perempuannya agar jangan sampai mata pangeran itu melihatnya. Karena sekali saja mata pangeran itu memandang dan hatinya tertarik, dengan jalan apapun juga, pasti ia akan dapat merampas gadis itu, baik dengan jalan halus menggunakan uang atau dengan jalan kasar menggunakan pengaruh dan tenaga para pengawalnya. Akan tetapi pangeran ong tidak kurang akal, karena ia maklum bahwa sukar baginya untuk dapat melihat sendiri gadis-gadis cantik yang bersembunyi di dalam kamar rumahnya, maka ia mempunyai banyak mata-mata yang memang sengaja mencari kesempatan untuk mempergunakan kelemahan hati pangeran ong terhadap paras cantik untuk mengeduk keuntungan sebesar-besarnya. Mereka inilah yang selalu mempersiapkan persediaan calon-calon korban baru untuk pangeran itu. Dan Dambia mereka mencari-cari dan menyelidiki di mana adanya seorang perawan yang cukup cantik dan yang kiranya dapat dijadikan calon korban pangeran itu. Di antara para penyelidik ini terdapat seorang yang bernama Macin yang menjadi sombong karena merasa menjadi orang kepercayaan pangeran ong, sehingga di dalam kampungnya ia disegani oleh para tetangga karena mereka kenal bahwa orang ini adalah orang kepercayaan ongnya. Pada suatu hari Macin membawa seorang putranya yang telah berusia 11 tahun ke rumah perguruan Leong Kilok. Dengan lagak yang sombong, ia memberitahukan kepada penjaga pintu bahwa ia hendak bertemu dengan Leong Kau Su. Leong Kilok menerima kedatangan tamu ini dengan ramah-tamah sebagaimana telah menjadi adatnya. Leong Kau Su, kata Macin setelah tuan rumah mempersilahkan ia duduk dan menanyakan maksud kedatangannya. Kedatanganku ke sini ialah hendak minta kau mengajar silat kepada puteraku ini. Berapa saja bayarannya takanku tolak, Leong Kilok tidak memperdulikan sikap yang sombong ini, akan tetapi dengan metel, tajam memandang anak laki-laki itu. Anak itu bertubuh tinggi besar, bermulut lebar dan sepasang metel yang sipit memperlihatkan sinar yang tak menyenangkan hatinya. Dalam hal memilih murid, Leong Kilok memang amat teliti dan tak sembarangan anak dapat diterima menjadi muridnya tanpa diuji dulu. Maka ia lalu berkata, saudara ma, tentang pembayaran adalah urusan belakang. Akan tetapi yang paling perlu hendak kulihat dulu apakah anakmu ini mempunyai bakat untuk menjadi ahli silat, tentu saja ia berbakat serumacin. Di kampung kami, tak ada anak lain yang berani kepadanya dan tiap kali ia berkelahi, ia tentu memukul lawannya sampai matang di rumah. Chin tidak menceritakan bahwa di kampungnya memang tidak ada yang berani mengganggu anaknya karena takut kepadanya. Leong Kilok tersenyum, lalu berkata, hendak kulihat buktinya. Marilah kita pergi ke Lian Butia, tempat berlatih silat. Ketika mereka pergi ke Lian Butia di sebelah belakang rumah, di situ terdapat Bu E.G. sedang berlatih silat dengan dua orang murid Leong Kilok yang masih kecil. Memang seringkali Bu E.G. yang kepandainya sudah tinggi itu membantu pekerjaan ayahnya dan melatih murid-murid ayahnya itu. Macin tercengang melihat kecantikan Bu E.G. Tak pernah disangkanya bahwa guru silat ini mempunyai seorang puteri demikian cantiknya dan diam-diam ia memuji dalam hatinya. Sementara itu, melihat betapa matlah tamu itu ditujukan kepadanya dengan kagum, Bu E.G. lalu menghentikan latihan murid ayahnya dan masuk ke dalam. Sedangkan dua orang murid itu agaknya tahu bahwa anak Macin adalah murid baru, maka mereka memandangnya dengan tersenyum-senyum. Leong Kilok lalu membawa anak Macin ke dalam ruang ujian ketabahan. Setiap anak yang hendak menjadi muridnya, lebih dulu diuji di ruang ini. Anak Macin disuruh masuk ke dalam ruang kecil itu dan tiba-tiba Leong Kilok berseru awas sambil menarik tali yang digantung koai hiapan pada sebuah paku besar. Ketika tali itu dilepasnya dari gantungan, tiba-tiba dari atas turun sebuah karung besar yang agaknya berisi benda berat, hendak jatuh menimpa kepala anak itu. Selaka, anakku tanda seru Macin berseru keras dan anak itu menjadi pucat sekali lalu berlari keluar dengan tubuh menggigil lalu menangis. Kedua orang murid Leong Kilok tertawa cekikikan melihat hal ini dan ketika Macin memandang ke arah karung berat itu, ternyata bahwa karung itu tidak terus jatuh. Melainkan tergantung dan tertahan oleh tali yang kuat hingga kini bergoyang-goyang. Memang karung yang dijatuhkan dari atas seakan-akan hendak menimpa kepala anak itu hanya untuk menguji sampai di mana ketabahan hati anak yang hendak belajar silat. Menurut pandangan Leong Kilok, seorang yang mempelajari ilmu menjaga diri yang terutama harus memiliki ketenangan dan ketabahan hati. Betapapun tinggi ilmu silatnya, akan tetapi kalau hatinya tidak tabah dan tenang, maka dalam sebuah pertempuran yang sungguh-sungguh, ilmu silatnya takkan banyak berguna dan akan menjadi kacau balau karena kegugupan dan ketakutannya. Ia tidak mau menerima anak-anak penakut menjadi muridnya. Karena tidak mau kalau kelap namanya dirusak oleh murid yang penakut atau pengecut. Melihat betapa anak ini ketakutan, lari dan menangis dengan tubuh gemetar, Leong Kilok menggeleng-gelengkan kepala dan berkata kepada macin yang masih memandang pucat dan kini mengelus-elus kepala putranya untuk menghiburnya. Saudara ma, kau lihat sendiri, anakmu tidak berbakat dan lebih baik jangan memberi pelajaran silat kepadanya. Ia lebih tepat diberi pelajaran bun, kesusastraan, daripada bu, kegagahan, macin menjadi penasaran sekali. Akan tetapi dia tidak maju dalam pelajaran ilmu surat, dan karenanya maka aku bawa dia ke sini untuk belajar silat kepadamu Leong Kilok tersenyum. Kalau dalam ilmu kesusastraan dia juga tidak berbakat, maka sulitlah untuk mencari kemajuan baginya, ucapan ini dikeluarkan dengan sejujurnya. Akan tetapi bagi macin dianggapnya sebagai penghinaan. Kau kira anakku benar-benar penakut? Kurasa ia takkan kalah oleh anak-anak seperti, ia menengok kepada dua orang anak laki-laki yang masih berdiri sambil tertawa-tawa di pinggir, seperti, dua tikus kecil itu kemudian dengan muka merah karena marah macin berkata kepada anaknya, kau tentu berani melawan anak-anak itu? Pukul mereka. Anaknya memandang dan melihat bahwa dua orang anak kecil itu lebih kecil darinya dan paling banyak usianya baru 8 atau 9 tahun. Di kampungnya, anak-anak yang lebih besar pun tidak berani mengganggunya. Ia tidak tahu bahwa orang-orang tua anak-anak di kampungnya memang melarang anak-anak mereka untuk bermusuhan atau berkelahi dengan anak macin. Maka kini dengan sombongnya ia lalu melangkah maju ke arah dua orang anak kecil yang masih tertawa-tawa itu. Leong Kilok yang melihat hial ini tidak mencegahnya, hanya tersenyum memandang sambil berdiri bertolak pinggang. Orang ini dan anaknya memang perlu diberi sedikit ajaran agar kesombongan mereka berkurang, pikirnya. Anak macin menghampiri dua orang anak kecil itu dan melihat sikapnya, kedua orang anak kecil itu maklum bahwa anak ini hendak memukul mereka. Biar aku menghadapinya, kata yang seorang, yang lebih kecil. Akan tetapi yang mempunyai sepasang netle, tajam dan bersinar tabah. Kawannya lalu menjauhkan diri dan duduk menonton dengan muka berseri. Kau mau apa? Tanya anak kecil itu pada anak macin sambil berdiri. Mau pukul kepalamu? Kata anak macin yang biasa mengucapkan kata-kata ini di kampungnya. Anak kecil itu tertawa. Kau yang tadi menangis ketakutan ini berani pukul orang? Haha, hai hai anak macin marah sekali. Akan tetapi ayahnya lebih marah lagi. Akin, pukul dia katanya. Anaknya lalu mengangkat tangan memukul kepala anak kecil itu. Akan tetapi dengan sigapnya anak itu miringkan tubuhnya, mengulurkan tangan menangkap pergelangan tangan yang memukulnya dan sekali ia menarik ke depan, anak macin terjerumus ke depan dan hidungnya menumbuk lantai hingga berdarah. Ia berdiri marah dan memukul lagi, belum tahu kalau hidungnya berdarah. Akan tetapi sekali ini ia didahului dengan tendangan pada dadanya yang membuat ia jatuh terjengkang dan belakang kepalanya terbentur lantai yang keras, sehingga menjadi bengkak sebesar telur ayam dan terasa sakit sekali. Anak itu merayap bangun dan meringis kesakitan dan ketika darah dari hidungnya menetes turun mengenai bajunya, ia merasa kaget sekali lalu menangis keras. Anak kedua yang menonton tertawa gelap-gelap dan bersorak-sorak girang karena kemenangan kawannya. Dan pada saat itu Bue Eji yang mendengar sorakan ini muncul keluar. Macin marah sekali dan maju hendak memukul anak kecil yang telah menjatuhkan anaknya. Akan tetapi Bue Eji menghadapinya dan menjurah, anak kecil berkelahi dengan anak kecil sudah selazimnya dan tak perlu orang-orang tua ikut campur, katanya. Macin mundur kemalu-maluan, sedangkan Bue Eji lalu berkata kepada Leong Kilok, Ayah, mengapa ayah diamkan saja anak-anak ini berkelahi anak saudara ma ini hendak berlagak jagoan dan biarlah ia memperlihatkan sendiri bahwa ia tidak berbakat untuk belajar silat, sambil menahan marahnya karena tidak berdaya melampiaskan kegemasannya. Macin berkata kepada Leong Kilok. Leong Kau Usu. Kau telah menghina aku dan anakku. Baik, kau tunggulah saja dan kau akan tahu bahwa aku orang Sima adalah orang yang tidak boleh dibuat permainan kemudian dengan bersungut-sungut ia lalu pegang tangan anaknya dan menariknya pergi dari situ, diikuti oleh gelak tawa kedua orang anak kecil murid Leong Kilok itu. Leong Kilok dan puterinya sama sekali tak pernah menyangka bahwa peristiwa ini akan berbuntut panjang dan akan mendatangkan malapetaka bagi keluarganya. Ia telah mulai melupakan peristiwa dengan orang. Sima itu ketika pada suatu hari datang utusan dari Pangeran Ong Taikun yang mengajukan lamaran kepada Bue Eji untuk dijadikan bini muda Pangeran itu. Leong Kilok sudah tahu akan pengaruh Pangeran Ong. Akan tetapi tentu saja ia tidak mau mengorbankan puterinya menjadi bini muda Pangeran itu. Karena maklum bahwa hal itu akan menjerumuskan puterinya ke dalam lembah kesengsaraan. Juga Bue Eji tidak sudi menerima pinangan ini. Dengan halus ia menolak pinangan itu dan minta kepada utusan Pangeran Ong agar supaya Pangeran itu suka memberi maaf, oleh karena puterinya telah dipertunangkan dengan pemuda lain. Hal ini sebenarnya hanyalah alasan penolakan belaka oleh karena sesungguhnya Bue Eji belum mempunyai tunangan. Utusan itu pulang setelah menyatakan kekhawatirannya atas penolakan ini. Dan pada keesokan harinya, datanglah TSM Taikun Kumban Kong di rumah Leong Kilok. Orang si Leong, kata perwira itu dengan lagak sombong. Kau berani sekali menolak pinangan Ong-nya. Boleh jadi kau adalah seorang guru silat yang ditakuti orang, akan tetapi apakah kau hendak mengandalkan kepandayanmu untuk menentang kehendak Ong-nya bukan demikian, Taik Chiang Kun, kata Leong Kilok menahan sabar. Akan tetapi seperti telah ku beritahukan kepada utusan Ong-nya, anakku Bue Eji telah dipertunangkan dengan pemuda lain, sehingga terpaksa kami tak dapat menerima kebaikan budi Ong-nya, Bang Kong tersenyum simbir. Biasanya hal itu hanyalah digunakan sebagai alasan kosong belaka. Akan tetapi baiknya Ong-nya sedang sabar, sehingga ia mau percaya kepada omonganmu ini. Akan tetapi, dalam dua pekan, kau harus sudah mengundang Ong-nya untuk menghadiri pernikahan putrimu. Kalau tidak, maka hal itu membuktikan bahwa alasanmu hanya alasan palsu belaka dan Ong-nya tidak senang sekali kalau ada orang mempermainkannya akan tetapi, Chiang Kun, tidak ada tapi lagi, kau harus dapat mengundang Ong-nya dan aku datang minum arak pengantin. Kalau tidak, pada saat itu, Bue Eji yang telah sejak tadi mendengarkan dari balik tirai, tak dapat menahan sabarnya lagi dan melompat keluar dengan pedang di tangan. Biarpun kah seorang perwira, siapakah yang takut kepadamu? Kau ikut-ikut mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Apakah kah sudah bosan hidup akan tetapi, ketika melihat munculnya gadis jelita itu, Ban Kong memandang dengan tercengang, lalu tersenyum senang dan berkata, Hahaha, benar saja cantik jelita. Macin memang mempunyai mati yang tajam. Kau memang pantas sekali duduk di samping Ong-nya sebagai seorang tercinta, Nona, bangsat bermulut kotor Dwe Eji membentak marah dan melompat maju, menyerang dengan pedangnya. Ayahnya hendak mencegah tidak keburu lagi. Akan tetapi Ban Kong ternyata luar biasa lihainya. Diserang secara hebat itu, ia menahan tertawa geli dan sekali kedua tangannya bergerak, ia telah merampas pedang Dwe Eji. Ia lalu menggerakkan tangannya dan pedang yang terampas itu meluncur cepat sekali bagaikan sebatang anak panah dan menancap di tiang pengelari sampai setengahnya lebih. Gagang pedang bergoyang-goyang dan kembali terdengar suara ketawa ha-ha-hai-hai dari Ban Kong. Liong Kilok, pedang itu akan menancap pada dadamu kalau dalam dua pekan kau tidak melakukan satu di antara dua hal ini, yaitu mengirim undangan minum arak untuk menyaksikan pernikahan putrimu. Atau kalau tidak, mengirimkan putrimu kepada Ongya agar dapat hidup mewah dan berbahagia di samping Ongya setelah berkata demikian, dengan langkah sombong perwira kosen itu meninggalkan Liong Kilok dan puterinya yang berdiri pucat. Melihat gerakan TSM Taciangkun Ban Kong ketika merampas pedang anaknya, Liong Kilok maklum bahwa ia bukan yang dengan perwira kosen itu. Dan ia pun maklum bahwa selain Ban Kong, masih banyak orang-orang tangguh yang bekerja di bawah perintah Pangeran Ong Taikun, sedangkan Pangeran Ong sendiri memiliki kepandayan yang tinggi. Maka ia menjadi sedih sekali dan berdiri bengong dengan wajah pucat tanpa dapat berkata sesuatu. Dwe Eji melihat keadaan ayahnya, tanpa berkata sesuatu dapat maklum akan bencana yang mengancam mereka, maka dengan perlahan ia mulai menangis. Ayah, bagaimana baiknya? Ayah tanda tanya Liong Kilok menarik napas panjang dan mengajak puterinya masuk ke dalam rumah untuk merundingkan perkara itu dengan istrinya. Setelah berunding panjang lebar dan secara mendalam akhirnya Liong Kilok mengambil keputusan dan berkata kepada istri dan puterinya, hanya ada dua jalan untuk menyelamatkan diri, katanya dengan suara berat. Pertama aku harus mencarikan jodoh yang cocok untuk Bwe Eji, seorang pemuda yang memiliki kepandayan tinggi hingga dapat membantu kita menghadapi gangguan pangeran Ong. Atau mengajak Bwe Eji merantau dan mencarikan menantu dengan jalan mempertunjukkan kepandayan silat. Mudah-mudahan sebelum dua pekan, Tian akan menunjukkan seorang calon jodoh yang sesuai dengan anakku, akan tetapi, bagaimana kalau dalam waktu itu tidak bertemu dengan seorang calon menantu yang sesuai tanya istrinya, sedangkan Bwe Eji hanya terdengar menangis terisak-isak. Kalau demikian halnya, terpaksa kita harus melarikan diri dan bersembunyi akan tetapi, ayah, kata Bwe Eji. Kalau aku dan ayah lari, bagaimana dengan nasib ibu dan adik-adikku oleh karena itu, maka sebelum kau dan aku berangkat, ibumu serta kedua adikmu harus disembunyikan lebih dulu selanjutnya, Leong Kilok lalu mengatur dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali ia mengantar istri dan kedua orang anaknya yang masih kecil pergi dan bersembunyi di dusun Bilu Siang dan tinggal untuk sementara waktu di rumah seorang pamannya yang menjadi petani di dusun itu. Kemudian ia mengajak Bwe Eji merantau ke selatan untuk mencarikan jodoh bagi puterinya itu, sehingga ia dan anak gadisnya tiba disantung dan membuka pertunjukan silat di dekat Danau Taming dan bertemu dengan Tiong San yang berhasil mengusir Tsem Ta Chiang Kun Ban Kong. Leong Kilok sama sekali tidak pernah menyangka bahwa ia telah diikuti selalu oleh Mat Mata Pangeran Ong. Bahkan dari ancaman yang dikeluarkan oleh Ban Kong, ia maklum bahwa tempas miunyi istri dan dua orang anaknya telah diketahui pula oleh perwira itu. Leong Kilok merasa sedih dan putus harapan. Tadinya ia hendak berlaku nekat mendatangi gedung Pangeran Ong untuk mengamuk. Akan tetapi sambil menangis terseduh-seduh Bwe Eji menahannya dan berkata, Ayah, jangan, Ayah. Ingatlah bahwa di sana masih ada ibu dan dua orang adikku. Bagaimana nasib mereka kalau kau berlaku nekat akan tetapi aku tidak bisa mengorbankan dirimu. Aku pun lebih baik mati daripada menjadi bini muda Pangeran Keparat itu. Akan tetapi lebih baik mengorbankan jiwa seorang untuk menolong empat orang, Ayah. Aku bersedia mati di gedung Pangeran Ong asalkan kau, ibu dan kedua adikku selamat. Apa maksudmu Leong Kilok memandang dengan metel terbelalak kepada anaknya? Bawalah aku ke gedung Pangeran Keparat itu agar ayah dan adik-adikku tidak diganggu. Kemudian bawalah ibu dan adik-adik pergi ke tempat jauh sekali agar tidak dapat disusul oleh mereka. Ada pun aku, ah, ada banyak jalan untuk menghabiskan nyawa di tempat itu daripada menjadi permainan Pangeran Jahanam itu. Dwe E. Ji, Leong Kilok memeluk kepala anaknya dengan hati hancur. Akan tetapi ia berpikir bahwa selain jalan yang diusulkan oleh puterinya itu, agaknya tidak ada jalan keluar yang lebih baik lagi. Kalau ia berkeras menentang kehendak Pangeran Ong, akhirnya ia akan kalah juga dan Dwe E. Ji dengan kekerasan akan dirampasnya juga, bahkan keselamatan dia sekeluarga akan terancam. Kalau mereka semua mati, siapa yang akan membalaskan sakit hati Dwe E. Ji, Leong Kilok? Biarlah ia mengorbankan anak perempuannya yang akhirnya akan membunuh diri di dalam gedung sebagai seorang gadis suci yang dapat mempertahankan nama baik, dan kelak ia akan pimpin dua orang anaknya untuk menjadi orang pandai dan membalas dendam cici mereka. Kalau saja santung koai hiap tidak gila dan mau membantu kita, kata Leong Kau Su sambil menarik napas panjang. Dia seorang aneh berilmu tinggi, mana mau memperdulikan kita, ayah, kata Bwe E. Ji dengan suara memilukan. Ah, kalau saja ia suka menjadi suamimu, ah, hidup kita akan terjamin keselamatannya. Kalau saja ia tidak gila, tentu ia akan suka melihat kau, anakku, ayah, kata Bwe E. Ji dengan hati sedih sekali dan menyesali nasib dirinya yang amat malang. Mereka lalu menuju ke dusun Bilu Siang dan ketika Leong Kilok menceritakan peristiwa yang terjadi kepada istrinya, wanita itu menubruk Bwe E. Ji dan menangis dengan sedih. Mereka bertangis-tangisan dan menyebut namatian. Akan tetapi, apakah yang dapat mereka lakukan? Jangan, anak kunyonya itu mengeluh sambil menangis. Jangan kau pergi kepada iblis itu. Suamiku, mengapa tidak mengambil jalan lain? Lebih baik sekarang juga kita pergi bersama melarikan diri dan bersembunyi di tempat jauh Leong Kilok menggelengkan kepalanya dengan hati kusut. Tidak ada gunanya. Kita telah diikuti selalu, bahkan tempat ini pun telah diketahui. Apa artinya melarikan diri? Akibatnya, kita semua akan binasa. Aku tidak takut mati teriak istrinya. Daripada Bwe E. Ji celaka, lebih baik aku mati lebih dulu apakah kau hanya mengingat diri sendiri dan tidak memperhatikan nasib dua orang putra mu suaminya menegur dan nyonya itu memeluk dua orang anaknya yang masih kecil sambil menangis semakin sedih. Ini semua gara-gara binatang sima yang dulu mengantar anaknya itu kata Leong Kilok sambil mengepal tinju. Kelak, dalam pembalasan sakit hati, sebelum melenyapkan pangeran ong dan kaki tangannya, lebih dulu akan ku pecahkan kepala binatang sima itu dan pada keesokan harinya, Leong Kilok bersama putrinya berangkat ke kota raja setelah memesan kepada istrinya supaya menunggu di situ. Karena setelah mengantar putrinya ke gedung pangeran ong, ia akan segera datang kembali dan mengajak mereka pergi ke tempat jauh. Keberangkatan Bwe E. Ji diantar dengan tangis dan ratap sedih dari ibunya sehingga ketika akhirnya gadis itu berangkat, nyonya itu roboh pingsan membuat sibuk pamannya yang segera menolongnya. Bwe E. Ji mengenakan pakaian serba putih seperti orang berkabung. Rambutnya awut-awutan tidak terurus. Akan tetapi ia bahkan nampak makin manis dalam pakaian yang sederhana sekali itu baik kita tinggalkan dulu perjalanan ayah dan anak yang dilakukan dengan hati berat dan hancur itu, karena Leong Kilok merasa betapa ia mengantar putrinya menuju jurang kematian, dan marilah kita menengok sebentar ke belakang, ke tempat Tiong San dan Tianti Lomo yang meninggalkan tepi danau Taming setelah menghabiskan ikan panggang dan membuat kecewa hati Leong Kilok dan putrinya. Suhu, pernahkah kau pergi ke kota Raja? Tiba-tiba Tiong San bertanya sambil menahan kakinya. Suhunya juga berhenti dan tertawa. Tentu saja pernah, aku pernah tinggal sehari semalam di dalam dapur istana Kaisar dan menikmati semua hidangan yang lezat-lezat. Hahaha. Semua hidangan sebelum diantarkan kepada Kaisar, lebih dulu ku cicipi rasanya ia nampak gembira sekali teringat akan hal ini sehingga tiada hentinya tertawa terkekeh-kekeh. Apakah kau tidak ingin mencicipi hidangan-hidangan lezat itu lagi? Suhu tiba-tiba Tianti Lomo menghentikan suara ketawanya dan memandang kepada muridnya dengan metu berputar-putar. Anak gendeng, kau ingin pergi ke kota Raja? Haha, benar, kau ingin pergi ke kota Raja biarpun suhunya dapat menduga dengan tepat sekali, namun Tiong San tidak memperdulikan, bahkan bertanya lagi. Suhu, kenalkah kau kepada seorang pangeran si Ong yang tinggal di kota Raja? Banyak pangeran-pangeran gila di kota Raja telah kudatangi rumahnya, entah ia si apa aku tidak tahu Suhu, kabarnya pangeran si Ong itu mempunyai hidangan-hidangan yang paling enak di kota Raja. Bahkan, masakan-masakan yang biasanya dimakan oleh Kaisar, kabarnya tidak melawan kelezatan masakan-masakan yang biasa dimakan oleh pangeran Ong. Yang mana mungkin? Masakan-masakan untuk Kaisar yang paling enak kakek itu mengangguk-angguk. Apakah kau pernah mencicipi masakan di dapur pangeran Ong? Suhu sambil membelalakan matanya, Tiantelomo menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, bagaimana Suhu dapat menentukan bahwa masakan di istana Kaisar yang paling enak? Haha, Suhu benar-benar tidak pandai kakek itu nampal melenggong. Kau benar, aku harus mencicipi dulu sebelum memberi kepastian, kemudian ia tertawa lagi terbahak-bahak. Hahaha anak gendeng, kau hendak mengajak aku ke kota Raja. Haha dianggiam Tiong San merasa kagum akan kecerdikan Suhunya yang walaupun pikirannya tak keruan kerjanya, akan tetapi mempunyai kecerdikan yang lebih orang waras. Benar, Suhu. Teucu ingin sekali pergi ke kota Raja, kau gila. Di kota Raja penuh dengan orang-orang gila yang berbahaya, tidak apa, Suhu. Gila bertemu gila, bukankah sudah cocok? Hahaha, boleh, boleh. Akan tetapi, ia memandang kepada muridnya dengan tajam dan melihat pakaian yang melekat di tubuh Tiong San, pakaian yang hanya patut disebut setengah pakaian karena tinggal pendek saja, pakaianmu itu, buruk sekali tak lebih buruk daripada pakaian yang dipakai Suhu. Tiantelomo memandang kepada pakaiannya sendiri, lalu ia berkata, orang-orang kota Raja pakaiannya indah-indah ia mengangguk-angguk. Kau seorang sastrawan, mengapa pakaianmu begitu? Ayo, kau cari pengganti pakaian yang indah, kalau tidak aku tidak mau membawamu ke kota Raja. Sambil berkata demikian, kakek itu menggerakkan tangannya seakan-akan mengusir perginya muridnya. Dengan tertawa terkekeh-kekeh Tiong San lalu pergi meninggalkan Suhunya sambil berkata, Suhu tunggu saja, Te'o Chu akan mencari pengganti pakaian yang indah-indah, ia berlari ke sebuah rumah di dekat Danau Taming. Rumah ini adalah sebuah rumah tempat beristirahat seorang berpangkat yang kaya raya. Dengan mempergunakan kepandainya, ia dapat memasuki rumah itu dari atas genteng tanpa dilihat seorang pun. Ia mengintai dan melihat dua orang pelayan sedang membungkus pakaian dan barang-barang lain oleh karena majikan mereka hendak kembali ke kota setelah puas berperau di atas danau. Kau lihat, alangkah halus dan indahnya pakaian Kong Chu ini. Katanya terbuat daripada sutra dari selatan yang amat mahal kata seorang di antara mereka yang lalu mengeluarkan satu setel pakaian warna hijau muda. Coba kau lihat, pantas tidak aku memakai pakaian ini. Ia lalu mengenakan pakaian itu sehingga nampak gagah karena pakaian itu adalah pakaian seorang pemuda kaya raya yang indah. Bukankah aku pantas menjadi seorang silcai, pelajar, yang pandai dan hartawan tanyanya kepada kawannya, sambil memutar-mutar tubuhnya. Kau seperti orang gila kata kawannya. Mukamu yang buruk itu sama sekali tak pantas memakai pakaian ini. Ayo letas kau buka lagi, kalau ketahuan oleh Kong Chu, kau akan dipukul sementara itu. Tiong San suka sekali melihat pakaian pelajar yang dipakai oleh pelayan tadi. Memang semenjak dulu, Tiong San suka kepada pakaian warna hijau. Ia melihat betapa pakaian itu dilipat baik-baik kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bungkusan. Lalu kedua pelayan itu membereskan barang-barang lain. Ketika seorang di antara mereka menengok, ia menjadi terkejut dan bertanya, Eh eh, mana bungkusan pakaian tadi kawannya juga terheran-heran. Bukankah tadi di sini ia menuding ke arah tempat bungkusan tadi terletak, Atau kau telah memindahkannya tanpa kau sadari mereka mencari-cari di sekeliling kamar itu, Akan tetapi tidak mendapatkan bungkusan itu. Tiba-tiba, orang yang tadi mencoba pakaian hijau, memandang dengan metel, terbelalak dan berseru, Itu di akawannya berpaling dan melihat bungkusan yang hilang tadi telah berada di tempatnya kembali. Loh, kenapa tadi tidak ada di situ entah, tadi memang tidak ada di situ? Terima kasih telah menonton!